Sebenarnya walaupun kita lihat PSG hari ini tutup hijau, tapi kalau misalnya dari awal tahun itu sebenarnya market PSG kita masih turun ya, masih dalam posisi terkoreksi atau downtrend gitu kan. Mungkin dari Olive dulu nih, kalau misalnya kita melihat kondisi market sekarang nih yang masih terkoreksi dari awal tahun, tanggapannya apa nih melihat sekarang ini gitu kan. Karena mungkin banyak banget nih cuan troopers yang mungkin ada yang baru mulai berinvestasi terus dia masuknya ke dalam market yang seperti begini gitu kan. Dan bertanya-tanya nih kira-kira apa yang sedang terjadi gitu kan. Mungkin dari Olive sendiri bisa sharenya kira-kira apa sih yang terjadi saat ini. Kalau yang terjadi, ya sebenarnya kalau ada fan masih naikin suku bunga ya, itu satu. Jadi kalau soft capitalnya itu masih mahal. Yang kedua kemarin juga ada efek finansial kan, setelah finansial di sana. Setidaknya ada tiga bank yang terkena masalah gitu ya. Sebenarnya salah satu masalah terbesarnya itu adalah karena bank ini adalah bank yang dipakai untuk perusahaan teknologi sama startup. Jadi waktu suku bunganya lagi rendah, perusahaan-perusahaan startup dan teknologi ini kan jalanin operasionalnya itu kan biasanya dari fundraising kan. Karena mereka mayoritas belum ada labah gitu ya, belum hasilin labah. Nah ketika mereka menjalankan dari suntikan investor gitu ya, dari venture capital, tapi kan gak semua bank ternyata desak naiknya suku bunga. Yang tadinya dia bilang suku bunganya itu gak akan naik tinggi karena inflasinya menurut mereka awalnya adalah transitori, tapi ternyata tidak transitori. Akhirnya kenaikan suku bunga yang masif meningkatkan yield. Nah perusahaan SPB ini kan mereka taruh sebagian besar uangnya di instrumen surat utang berharganya Amerika ya. Sebenarnya gak salah gitu, karena waktu pada saat pandemi surat utang negara itu salah satu yang paling aman untuk taruh uang. Karena kan gak bisa nyalurin kredit secara masif kan. Nah sekarang ketika cost of capitalnya mahal, fundraisingnya jadi sulit, likuiditasnya jadi kering nih untuk perusahaan-perusahaan startup dan teknologi, mereka perlu pakai kan uang yang mereka taruh di SPB. Akhirnya mereka mulai tarik nih, mulai tarik tapi namanya bisnis bank itu teman-teman harus perhatiin bahwa uang yang kita taruh di bank itu gak mungkin di demand sama bank. Mereka itu kan model bisnisnya uang nasabah diputar buat dapetnya di interest income kan. Kalau gak gitu nanti gimana mereka bisa bayar bunga deposito dan juga bunga tabungan biasa kita. Nah ketika uangnya lagi putar di luar, kalau terjadi penarikan uang atau withdrawal secara besar-besaran, ya pasti akan menggegu likuiditas perbankan itu sendiri. Jadi kepanikan itu diperparah ketika SPB itu gagal melakuin private placement sama right issue. Jadi nasabahnya masih mikir, oh separoh itu kan likuiditas mereka, ya adanya jadi tambah banyak yang menarik. Nah sebenarnya bank apapun itu, sesuai apapun itu, kalau menariknya secara bersamaan dan gede-gedilan, ya pasti likuiditasnya akan terganggu kan. Di Indonesia pernah gede-gedilan juga waktu 1998, kalau sekarang sih enggak lah. Karena kan di kita juga banknya yang pakai masyarakat sama perusahaan ya, perusahaannya juga konvensional, bukan perusahaan teknologi yang pakai. Itu sih kemarin akhirnya bikin panik, ya kan? Bikin panik makanya tanggal 14, 15, 16 itu ya. IHSG turunnya in total itu 3,5 persen. Tapi selanjutnya tanggal 17-nya mulai technical rebound karena FTSI ya, FTSI. Sampai sekarang sih masih technical rebound, tapi bagian saat juga harganya masih main di area support, itu sih kalau dari aku. Iya, iya, iya. Oke jadi bisa dibilang keadaan market sekarang itu karena sentimen dari luar negeri begitu ya. Dimension dari tadi tentang situasi atau bisa dibilang keadaan yang terjadi di, untuk SVB ya, bisa dibilang begitu ya. Atau enggak bisa dibilang juga perbankan di Amerika Serikat lah ya, kurang lebih seperti begitu ya. Nah kalau misalnya dari, aku panggilnya Arvin aja ya bro ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau di support semuanya kok soalnya. Iya, jadi kalau dari Arvin nih, karena aku sebenarnya liat gini bro, gue liat IG lu kan, jadi lu baru ulas, mengulas tentang ini ya, tentang SVB begitu kan. Dalam satu menit gitu bahkan, ya kan. Jadi mungkin bisa di-share dulu enggak mungkin buat teman-teman Cuan Troopers nih yang mungkin sering mendengar tentang SVB, tapi mungkin masih enggak tahu general idea-nya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan. Karena yang dari gue aja yang gue tahu kan SVB itu kalau enggak salah salah satu bank yang dikasih modal buat perusahaan startup begitu kan. Tapi yang gue dengar juga krisisnya itu udah selesai gitu dalam waktu 24, dalam 2 hari kalau enggak salah. Gara-gara langsung di-take over ya sama pemerintah atau sama apa gitu. Nah mungkin dari kata-katanya bro Arvin tadi, C. Oli udah menjelaskan dengan kata-katanya kalau misalnya dari Arvin sendiri gimana nih menjelaskan tentang situasi SVB yang terjadi saat itu. Oke. Sebenarnya kalau kita bilang dari bisnis perbankan ya, kita harus tahu kalau misalnya mengambil kredit, misalnya contoh ya, kita mengambil kredit, itu butuh yang namanya jaminan gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil sebuah kredit modal kerja atau kredit apapun itu ya, kita pasti butuh yang namanya kolateral. Nah sekarang problemnya adalah, tadi C. Oli sudah jelasin soal SVB itu banknya startup, lalu macam-macam gitu ya, banyak sekali yang udah dijelasin. Tapi prinsipnya adalah memang perbankan di, perbankan SVB ini itu kebanyakan memberikan kredit kepada startup-startup. Yang mana kita harus tahu bahwa startup itu balance sheet-nya rata-rata bukan tangible asset. Yang mana rata-rata itu adalah intangible asset, yang mana kebanyakan ada goodwill. Kalau kita lihat beberapa perusahaan seperti di Indonesia saja, seperti Goto, itu goodwill-nya mungkin hampir 60% dari total asetnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sulit sekali untuk menjaminkan aset untuk startup ini. Nah, tapi Silicon Valley Bank ini berusaha untuk mengambil celah yang tidak diambil oleh bank konvensional, di mana mereka memberikan kredit, SVB ini memberikan kredit pada startup dengan bunga kalau tidak salah itu di sekitar 8%-an. Kalau nggak salah ya, 8% per tahun posisinya. Nah, 8% itu kalau dibilang di Amerika besar apa nggak, besar. Karena sehubungannya waktu itu kan 0,25 kan posisinya, waktu 2021 itu. Nah, tapi Silicon Valley Bank itu meminta kepada startup-startup karena tidak ada jaminan, maka apa yang dipegang oleh Silicon Valley Bank? Yang dipegang oleh Silicon Valley Bank adalah mereka diwajibkan untuk membuka account di Silicon Valley Bank. Tujuannya supaya Silicon Valley Bank tahu nih operasionalnya startup ini lagi baik-baik saja atau gimana, mereka bisa pantau gitu. Itu tujuannya mereka. Nah, selain itu kalau kita ingat juga waktu tahun 2021, banyak sekali perusahaan tech yang IPO, seperti Zoom dan teman-temannya itu kan juga IPO waktu itu tahun 2021. Berarti terjadi likuiditas yang sangat banyak yang masuk ke perbankan Silicon Valley Bank. Yang menyebabkan Silicon Valley Bank, tadi seperti Cio jelasin, bahwa bisnis perbankan harus memutar dananya. Nah, puterannya itu di dua tempat biasanya. Satu adalah pinjaman, satu adalah obligasi. Nah, obligasi waktu itu hubungan 025 dan mereka expect bahwa kedepannya sehubungan akan stay low, akan tetap rendah sampai bertahun-tahun berikutnya. Dan ternyata ini ada strategi yang keliru waktu itu. Jadi mereka terlalu banyak masuk di obligasi. Tapi tidak bisa disalahkan gitu ya, karena kalau kita bilang bahwa ya mereka tidak punya opsi lain gitu. Nah, waktu tahun 2021 kita ingat kita baru recovery dari pandemi. Ketika kita baru recovery dari pandemi, tahun 2021, perbankan juga hati-hati dalam memberikan kredit gitu ya. Mereka pasti hati-hati juga. Makanya mereka taruh di, ibaratnya di low risk aset lah ya, menurut mereka gitu. Jadi mereka taruh di low risk aset sementara. Jadi kalau di rush bareng-bareng, kan otomatis yang pinjaman-pinjaman kredit yang ke startup-startup itu kan tidak mungkin suruh startup langsung bayar semua, kan nggak mungkin. Karena mereka kan ada tenornya gitu ya. Nah, tapi di saat yang sama, obligasinya terkoreksi hampir 50% karena sekubungannya naik. Nah, jadi mereka itu nggak bisa ngecairin semua dana yang ada, yang diminta sama startup ini. So, FDIC membantu APS-nya Amerika, ibaratnya kayak setengah bailout gitu lah ya. Meskipun Menteri Keuangan Janet Yellen juga tidak mau mengaku itu sebuah bailout. Cuma ya, ya itu ibaratnya dibantu gitu. Nah, so, ya kalau kita lihat sekarang kan berita terakhir ada First Citizen ya yang ngambil Silicon Valley Bank. Jadi ya, itu ada salah satu bentuk penyelamatan lah. Dan kalau kita lihat memang penyelamatan ini juga dijamin oleh Bank Sentral gitu ya. Karena ibaratnya, loh, perbankan ini suruh akuisisi ini nih. Tapi saya jaminannya apa nih kalau ini gagal gitu ya? Ini sudah terjadi di UBS dan Credit Suisse. Kalau Credit Suisse kan diakuisisi oleh UBS kan? Tapi Bank Sentral Suisse itu juga memberikan jaminan kepada UBS gitu. Kalau misalnya akuisisi ini gagal, apa yang terjadi gitu? Nah, i see. Wah, ini jawabannya detail ya, bro ya. Thank you banget. Jadi, bisa dibilang sebenarnya salah satu problemnya, Jit, waktu itu berarti adalah ada keliru gitu ya. Dari obligasi kalau kedepannya bahwa suku bunga akan tetap rendah. Tapi ternyata faktanya tidak seperti begitu, begitu ya. Soalnya kan ada fatnya sendiri yang bilang awalnya transitory. Nah, iya betul. Fatnya sendiri yang bilang transitory ya di awal. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya contohnya kita lihat berarti kan regulator yang aku baca terakhir sih udah menutup bank ini, begitu ya. Dan sudah ditempatkan di bawah kendali FDIC, begitu kan. Jadi sudah selesai, begitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan. Sudah diselamatkan tadi ya bahasanya Arvin. Berarti sudah selesai, begitu ya. Sudah kelar nggak? Bisa nggak dibilang seperti itu? Mungkin dari Olive, kira-kira masih ada nggak yang harus kita wanti-wanti? Atau misalnya bisa juga dibilang sebenarnya permasalahan tentang perbankan atau SVB ini terlepas dari suku bunga sekarang yang naik, kita belum masuk nih ke topik itu. Khususnya untuk perbankan SVB ini berarti sudah selesai nggak bisa dibilang seperti itu? Kalau perbankan itu kan bisnisnya trust ya. Trust dari masyarakat, dari nasabah kita ke bank itu sendiri. Yang dikhawatirkan adalah ketika kemarin terjadi tiga bank seperti itu, di Amerika ya, ini yang kita garis bawah. Yang dikhawatirkan trust itu berkurang. Jadinya yang nasabahnya bukan startup juga berkurang nanti ya nasabah trustnya gitu. Takutnya mereka jadi sama-sama ngambil uang mereka karena mereka anggap, wah banknya aja. Kalau dulu kan dibilangnya katanya kripto scam, eh sekarang perbankannya aja scam gitu kan. Nah, jadi kemarin kalau misalnya dengerin risalah The Fed, itu sebenarnya The Fed juga sudah sempat nyampein kejadian SVB kemarin itu, itu juga bisa memicu bank jadi tahan penyaluran kredit di Amerika. Maksudnya yang tadinya misalnya dia nyalurin kreditnya 90% katakanlah, itu bisa berkurang. Ya berkurangnya mungkin nggak banyak banget ya. Kenapa? Karena mereka juga ada rasa takut kan kalau tiba-tiba nasabahnya secara bersamaan narik uang mereka. Karena kan mereka juga pasti pegang banyak sun ya. Jadi mereka pikir kayak, oh lebih baik selamat iniquiditas dulu nih. Kalau misalnya sampai ada withdraw secara besar-besaran mereka harus siap. Kalau misalnya penyaluran kreditnya berkurang gitu ya atau turun, artinya apa? Perusahaan-perusahaan di Amerika yang menggantungkan hidupnya atau menggantungkan operasionalnya dengan minjem ke bank. Kan kalau perusahaan yang minjem ke bank itu untuk konvensional banyak loh. Karena perusahaan konvensional itu biasanya punya aset. Mereka penyaluran ke bank, mereka agumin namah misalnya gitu kan atau gedung. Nah di Indonesia juga kan banyak kan yang dihitung. Maksudnya di Amerika juga banyak. Kayak contoh perusahaan oilnya banyak yang bergantung hidup sama perbankan gitu ya. Jalan operasionalnya. Akhirnya apa? Takutnya ada perusahaan yang susah ambil pinjaman. Kalau misalnya susah ambil pinjaman, ada perusahaan yang jadi lebih susah ambil pinjaman. Pasti kan pengaruh nanti sama efisiensi. Kalau efisiensi kan berarti kan harus ada yang dikat. Di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya ada yang dikat apa? Tenaga kerja. Makanya ada saya sempat bilang, mereka memproyeksikan sampai ketahun. Itu unemployment rate-nya di Amerika kan sekalian 3,5-an ya kalau nggak salah. Akan meningkat jadi 4,75 persen. 4,75 persen itu artinya, maksudnya nambah jadi 4,75 persen itu artinya bakalan ada 1 juta lebih pengangguran baru di Amerika sampai ketahun nanti. Nah tapi memang sisi, kita nggak bisa bilang sisi positifnya sih. Tapi sisi lainnya adalah ketika banyak pengangguran kan infrasinya lebih cepat turun. Gitu. Wah, thank you banget ya Olive udah kasih poin yang penting banget nih buat teman-teman ya tadi mention tentang the aftermath gitu ya. Konklusi setelah kejadian SVB ini. Nah kalau misalnya dari Arvin sendiri gimana bro? Lu melihat situasi contohnya kalau ada orang bilang kayak, ayo udah selesai nggak sih, SVB ini kan udah diselamatkan begitu kan. Apakah masih ada domino efeknya kah? Atau mungkin ada hal-hal yang masih bisa cuantrupers perhatikan untuk bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi atau melihat market? Oke. Kalau gue personally lihat SVB ini adalah cuma the tip of the iceberg gitu ya. Cuma ujungnya doang yang kita baru lihat. Masih ada yang lain yang masih kita belum lihat nih. Nah, kira lihat beberapa bank kan juga sudah mulai kelabakan gitu kan beberapa bank gitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa bank yang kita bilang bukan pickaxe ya. Jadi yang lebih ke arah kecil ya, kecil menengah kecil, juga mereka sudah mulai struggling nih. Karena ya tadi Jalif juga sudah cerita bahwa terjadi withdrawal yang sangat masif juga. Karena mereka juga takut kejadian SVB juga kejadian ke mereka-mereka ini juga gitu. Nah, ini sebenarnya banyak banget terjadi di negara maju justru. Kalau kita lihat negara maju itu kan ibaratnya naik suku bunga gitu ya dari 0,25 ke 5 persen. Bahkan euro juga sama bahkan dari 0 persen sampai sekian persen gitu kan. Dan naiknya sangat rapih gitu ya, sangat cepat banget. Nah, itu ya kita bisa bayangin lah orang-orang yang perbankan yang pegang obligasi dan sebagainya ya pasti berantakan semua pasti. Perbankan-perbankannya pasti berantakan. Nah, cuma yang ditakutkan adalah sebenarnya bukan masalah itunya. Justru yang masalah itu tadi seperti Jalif bilang adalah rush. Ketika terjadi rush di perbankan itu yang masalah. Karena perbankan meskipun mereka floating much gitu ya di obligasi, itu nggak ada masalah asal mereka tidak perlu cairkan di saat itu. Nah, kalau mereka cairkan di saat itu, itu yang problem sebenarnya. Makanya kejadian SVB ini tidak akan terjadi kalau tidak terjadi rush di perbankan. Di mana startup-startup melakukan penarikan secara masif bersamaan. Nah, itu yang menjadi masalah. Meskipun kita bilang bank besar pun juga, kalau kita bilang kita tarik gitu ya, ya sama aja. Kalau misalnya terjadi ini juga sama. Ini sudah pernah terjadi di BCA dulu, waktu tahun 98 gitu ya. Orang-orang ngantri bawa buku tabungan di BCA, ngantri panjang gitu ya. Tetap bank BCA, banknya sangat besar tetap juga kena gitu. Nah, akhirnya kan terjadi merger and acquisition. Kalau kita lihat kan ada beberapa, kayak bank BCA, itu kan akhirnya diakusisi oleh ini, Jarum ya. Jadi, partner of brothers gitu ya. Nah, jadi ada beberapa corporate action yang terjadi. Nah, jadi kita akan bakal lihat banyak sekali corporate action di perbankan Amerika yang banyak banget terjadi. Merger and acquisition, seperti yang terjadi di SVB. Jadi, akan sangat banyak ke depannya. Jadi, kalau kita bilang apakah ini sudah selesai gitu ya, dengan masa SVB udah selamat kan. Aku rasa belum. Karena masih ada di bawah-bawahnya yang masih cukup banyak yang kita harus concern gitu. Tunggu Pak, nambahin sedikit ya. Kan waktu pas heboh SVB dan beberapa lembang lainnya itu, Bill Edmund juga kalau nggak salah masih sempat nge-tweet deh. Dia bilang katanya, ya yang tiga ini baru awal lah, nanti akan ada lagi gitu. Itu tadi sebenarnya Arvin juga udah sampaikan. Kan kalau pegang Sun, kalau hold sampe maturity sebenarnya kan nggak ada rugi kan. Nah, banyak, cuma banyak teman-teman gitu yang kurang paham. Kalau misalnya Sun itu sebenarnya bisa ditradingin, bisa gendari market gitu. Apalagi yang sejak panjang, jadi mereka bingung. Termasuk pas kita bahas juga pasti kan ada pertanyaan. Nanti bukannya ini ya nggak bisa, kok bisa ditradingin, belah-belah segala macar gitu. Ya itu tadi Arvin juga udah sampaikan. Kalau hold sampe cuman charity, sebenarnya nggak bakalan kenapa-kenapa juga kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu namanya Nasromba, kita nggak jalan ditubuhin. Ya kan? Ya, ya, ya. Setuju banget. Wah, ini jadi poin-poin penting banget ya ini buat teman-teman contropers ya. Jadi tadi mention tentang apakah contohnya, walaupun SVB sudah kita lihat beritanya diselamatkan, begitu kan. Tapi tadi poin pentingnya dari Olive yang aku dapat, gitu ya, adalah dari kata trust, begitu ya. Dan kalau dari Arvin adalah ini tip of the iceberg, begitu kan ya. Bisa dibilang juga istilahnya whistleblower lah ya. Too soon to tell juga. Kalau misalnya hal ini sudah selesai, karena mungkin ini bisa merembet kemana. Jadi sebagai pelaku atau pengamat gitu ya pasar modal, atau bisa dibilang juga keadaan ekonomi secara global, pintar buat kita untuk tetap up to date lah ya. Atau mengikuti perkembangan yang ada. Jadi begitu ya bisa dibilang. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya kita lanjut nih ngobrol tentang pembicaraan kita malam hari ini, mengikuti dari topik, begitu ya. Jadi kan kita ngomongin tentang SVB, gitu kan. Tentang perbankan di Amerika Serikat, bank-bank kecil, begitu ya. Bagaimana dengan suku bunga yang naik, gitu kan. Istilahnya sudah ada problem tentang perbankan di Amerika Serikat, gitu kan. Jangan sekarang, The Fed menaikkan suku bunga lagi, gitu ya. Kesembilan kali dalam satu tahun terakhir, gitu kan. Mungkin bisa dari Arvin dulu, gitu ya. Bagaimana nih tanggapannya Arvin melihat suku bunga yang akan dinaikkan lagi, yang kesembilan kali dalam satu tahun terakhir, dengan keadaan perbankan yang sudah cukup istilahnya mengkhawatirkan, gitu, di Amerika Serikat. Oke. Kalau kita bilang Fed meeting itu berikutnya di bulan Mei, ya. Kalau kita lihat di bulan Mei itu ada Fed meeting lagi. Jadi what really matters adalah sekarang gimana caranya supaya inflasi bisa dikontrol. Nah, terkontrol ini syaratnya adalah di mana inflation rate berada di bawah interest rate, gitu ya. Itu definisi dari terkontrol menurut the Fed. Jadi, kalau kita bilang bahwa sebenarnya kita bilang bahwa kita itu sudah hampir di penghujung. Karena kalau kita bilang interest rate sudah di 5%, inflation sudah di 6%, gitu ya. Jadi, itu sudah tidak lama lagi. Itu salah satu faktornya. Yang kedua, gue sendiri personally yakin, gitu ya, bahwa Fed tidak akan agresif. Seperti yang kita bayangkan, seperti Volcker dan teman-temannya, gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita harus sadar bahwa kejadian Volcker, waktu Volcker menjadi gubernur Fed, posisi debt to GDP ratio Amerika itu masih di bawah 50%, bahkan masih 50%, gitu ya. Nah, sekarang dengan Powell ini, dia menaikkan suku bunga ketika US debt to GDP ratio-nya sudah di atas 100%. Artinya, jika dia menaikkan suku bunga sangat masif, ini yang bermasalah nanti pemerintah Amerika dalam membayar bunganya ke Fed lagi, gitu loh. Jadi, ini yang kita harus pikirin, gitu. Jadi, nggak cuma masalah soal, oke, dia naikin suku bunga, terus nggak ada, pasti akan ada multiplier effect-nya, gitu ya. Multiplier effect-nya ada banyak impact-nya ke depan. Jadi, kalau kita bilang bahwa kenaikan Fed rate itu kemungkinan tidak akan jauh-jauh lagi. Yang ketiga, indikasinya adalah harga bonds. Kalau kita lihat yield bonds Amerika ya, kita bisa lihat bahwa ketika menaikkan suku bunga, maka harga bonds itu biasa terkoreksi, yang menyebabkan yieldnya naik. Tetapi, di kemarin, ketika si Fed ngomong bahwa, oke, kita menaikkan suku bunga 25 basis point, tetapi Powell memberikan komentar setelah itu bahwa dia juga melihat bahwa awalnya dia berpikir bahwa, oke, kita stop aja, kita hold suku bunga. Tetapi, di satu sisi, dia lihat data ekonomi yang keluar. Loh, kok masih ini ya, inflation-nya masih persis, gitu. Jadi, masih bertahan. Nah, jadi mereka melihat, oke, kita coba naikin suku bunga sekali lagi, nanti kita lihat efeknya April sampai May. Tapi, dengan mereka melihat perbagaan yang oleh sesebagainya, tadi Charles juga bilang bahwa ini sebenarnya bukanlah berita baik, sebenarnya. Nah, cuma kita harus tahu bahwa bad news is actually a good news ketika inflasi itu masih di atas interest rate. Jadi, kalau kita lihat sekarang, misalnya, unemployment-nya naik, gitu. Market berespon positif, karena inflasinya masih di atas interest rate. Nanti, ketika inflasinya sudah di bawah interest rate, ini akan berbeda ceritanya, narasinya. Ceritanya adalah, oh, dengan kenaikan fact rate yang sekian menyebabkan unemployment rate semakin tinggi. Nah, jadi, berbengaruh-bengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi, habis interest rate itu terkendali, maka good news is actually good news, bad news is actually bad news. Jadi, kalau kita lihat sekarang, ya ini masih anomali, gitu loh, kalau kita lihat. Nah, tapi, kita mau lihat seberapa besar impact-nya suku bunga yang bertahan di level tinggi ini terhadap ekonomi Amerika. Ini yang kita harus lihat, gitu. Jadi, kalau kita lihat sih, ke depannya arahnya memang lebih ke arah menahan suku bunga atau cut suku bunga. Karena fact balance sheet itu juga sudah naik, gitu. Maksudnya dalam arti, mereka kan sudah tightening luar biasa, tiba-tiba jadi easing lagi karena masalah perbagaiannya seperti ini, gitu loh. Jadi, menurutku tidak lama lagi. Cuma memang, sorry, inflasinya itu akan bergejolak, gitu ya. Nanti ketika turunin suku bunga, naik lagi sedikit, gitu. Jadi, akan banyak volatility di tahun ini, kemungkinan. Jadi, masih ada anomali di dalam data yang dikeluarkan, gitu loh, bro, ya. Untuk bisa mengambil satu kesimpulan. Jadi, masih lebih bagus untuk wait and see, gitu ya. Melihat bagaimana perkembangan ekonomi di Amerika Serikat. Perkembangan begitu, ya. Betul. Iya, iya. Oke, oke. Sebelum kita lanjut, nanya ke Olive. Ini aku harus ada pesan-pesan sponsor dulu. Jadi, buat teman-teman, cuan troopers. Teman-teman, cuan troopers. Jadi, buat kalian yang belum punya akun, bisa buka ya di www.com.sepersecretas.com. Dan juga dikabarkan bahwa buat kalian yang nonton live kita malam hari ini, sama Arvin, sama Olive. Kalau kalian nonton sampai akhir, terus screenshot, post di social media. Jangan lupa teks sukar sekuritas, kalian bisa dapat merchandise menarik dari sukar sekuritas. Oke, kita lanjut pertanyaannya nih. Biasanya nih, kalau misalnya cuan troopers, kita yang ngobrolin tentang ekonomi global, pasti pertanyaannya akan selalu balik ke apa hubungannya dengan kita, gitu kan. Apa hubungannya dengan pasar modal, gitu ya. Apa hubungannya dengan IISG Indonesia. Ada nggak korelasinya? Mungkin dari Olive, Sorry, itu tadi putus-putus dari aku ya. Oh, iya, iya. Jadi, tadi kita udah membahas tentang ekonomi global, ya. Tentang kenaikan suku bunga dari The Fed, begitu kan. Dan biasanya pertanyaannya akan balik ke apakah, apakah, adakah hubungannya, gitu, dengan pasar modal di Indonesia. Ada nggak korelasinya? Mungkin dari Olive bisa dijelaskan buat teman-teman cuan troopers, yang belum kuat atau kurang mengerti mengenai konsep korelasi dari ekonomi global, terlebih dari The Fed dengan langsung ke IISG. Jadi, gini, ketika The Fed naiknya suku bunga, mungkin yang paling gampangnya dulu ya, Indonesia juga perlu naiknya suku bunga. Karena Amerika itu negara maju, Indonesia itu negara berkembang. Jadi, harus jaga spread, ya kan. Amerika, karena dia negara maju, itu tempat investasi yang lebih aman daripada Indonesia. Terlepas dari gonjang gajian ekonominya saat ini, tetap dianggap sama investor global, Amerika jauh lebih aman daripada Indonesia dan negara berkembang lainnya. Jadi, kalau ketika The Fed naiknya suku bunga, yang tadinya mereka bunga depositonya 0, tiba-tiba naik ke 4% atau 3%, bayangin jadi menarik nggak? Kalau misalnya negara berkembangnya cuma ngasih sama 3%, dengan resiko yang lebih tinggi, kita jadi sebagai investor pasti akan lebih pilih cari yang lebih aman dong. Dengan resiko yang berbeda. Eh, maksudnya dengan return sama, tapi resikonya berbeda gitu. Pasti kita pilih yang lebih aman. Nah, itu juga yang kejadian gitu. Ketika The Fed naiknya suku bunga, makanya ada capital outflow. Ya kan? Karena mereka anggap tadinya cuma misalnya dapat yield 0, 1%, sekarang bisa 3-4% buat mereka itu, itu udah gede. Kalau untuk di negara maju, kalau di negara kita mungkin memang kelihatannya kecil gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, ketika suku bunga naik, kan yield 0, 1% naik ya, teman-teman. Kalau yield 0, 1% naik berarti harga obligasi itu turun. Contoh simpelnya adalah kemarin tanggal 3 Maret, kalau teman-teman lihat US Treasury yang 2 tahun, itu sempat ke 5%. Sempat ke 5%. Kelima persen itu gede loh, teman-teman. Mereka ibarat ya, nggak perlu pusing-pusing, mikir stock picking yang mana, mereka taruh aja di US Treasury jatuh tempoh 2 tahun, dapet duit 5% dengan duit mereka yang sebesar itu kan. Ketika harga obligasinya lagi turun. Nah, makanya waktu itu sebenarnya kalau kita lihat lagi dari IIS, IIS itu turun terparahnya memang 14, 15, 16. Tapi, kelihatan turunnya itu udah mulai dari 3 Maret. Jadi, kalau misalnya mereka mau balik ke pasar saham lagi, atau nyilis saham, pasti mereka mau cari item yang lebih tinggi, yang daripada US Treasury 2 tahun dong. Itu kenapa kemarin ketika turun, aku bilang untuk perembangkan latensi dulu saham-saham perembangkan ya. 14, 15, 16 kan saham perembangkan turun, tapi turunnya nggak banyak kan. Karena sayangannya sama di sana, US bond gitu loh. Menurutku mereka nggak turunnya, karena kemarin ada ini aja, ada sentimen mau bagi dividend, tapi sebagi dividend sekarang turun lagi kan. Jadi, diskonnya kemarin untuk perembangkan itu kurang banyak. Kalau menurutku. Sekarang, US Treasury 2 tahunnya itu udah 3,9% yang 2 tahun. Di Indonesia 6,8%. Ya memang harus kayak gitu. Kalau nggak nanti bondnya di juta nggak? Nggak bagus. Itu sih 2 itu. Pokoknya teman-teman harus hafal ini tuh. Jadi kalau yieldnya di sana masih tinggi, orang akan cenderung pilih yang lebih aman daripada instrumen yang lebih agresif. Kalaupun mereka mau pilih yang agresif, udah pasti mereka cari yang return-nya bisa jauh lebih tinggi. Malahin dari return instrument yang rendah risiko, tapi kayak si yield yang lumayan tinggi juga. I see. Jadi kalau yieldnya tinggi di luar, berarti ada cash out keluar dari pasangan juga. Bisa dibilang seperti itu. Ini aku suka banget nih, Kak. Aku suka nih kalau Olive ngejelasin nih teman-teman kalau follow Instagramnya Olive ini suka Q&A banget nih di story-nya nih. Suka banyak pertanyaannya, suka ngejawabin pertanyaan nih. Jadi thank you banget ya Olive ya buat jawabannya. Oke, buat Arvin bro nih. Sekarang kan tadi kita udah ngomongin forelasi tentang contohnya The Fed dengan pasar modal gitu kan. Tapi kan sekarang juga bagaimana korelasinya The Fed sama nasib rupiah nih bro. Iya kan. Biasanya kan terdampak, apakah benar kalau misalnya The Fed naikin suku bunga yang paling terdampak itu adalah mata uang kita begitu kan. Atau bagaimana ini korelasi keduanya. Mungkin bisa di-share sama teman-teman cuantropers yang nonton malam hari ini. Oke, tadi si Olive juga sudah bilang ya bahwa memang ketika terjadi US Treasury Yield yang tinggi gitu ya, menarik gitu ya, maka akan terjadi capital outflow. Nah ketika terjadi capital outflow kan keluarnya USD ya keluarnya. Artinya kita berujung pada demand supply lagi nih. Dimana supply-nya berkurang gitu ya, demand-nya tetap atau bahkan meningkat seiring dengan beberapa kebijakan ekonomi yang terjadi gitu ya. Nah kemarin juga BI juga melakukan beberapa intervensi gitu ya. Kita lihat ada multiple twist operation juga yang dilakukan BI mengenai bonds ya. Jadi mengenai bonds terus ada beberapa seperti devisa hasil ekspor gitu ya. Kalau teman-teman tahu kan kita ini agak lucu gitu ya. Kita ekspornya besar tapi uangnya nggak ada di dalam negeri. Jadi makanya kenapa Pak Jokowi geram gitu ya. Kok nggak ada di dalam negeri uangnya gitu. Nah akhirnya dibikinlah instrumen yang namanya devisa hasil ekspor gitu. Nah karena kalau kita tahu ya bahwa ini aku sempat research juga waktu itu di DBS Singapura ya. Kalau kita lihat DBS Singapura kan factory kan sudah naik luar biasa gitu ya. Nah DBS Singapura itu juga sudah mulai menaikkan sebu bunga gitu. Sudah menaikkan sebu bunga deposito gitu ya. Sudah mulai menaikkan. Nah sedangkan kalau kita bandingkan dengan bank-bank besar kita gitu ya. Dengan denominasi dolar itu bunganya masih 1% yang paling tinggi. Nah otomatisnya kalau kita bilang bahwa ekspor-expornya juga berpikir. Bahwa ya kalau taruh di Indonesia bunganya cuma sekian. Plus kita juga lebih banyak kan hubungan dagang gitu kan. Ibaratnya kalau di Singapura itu lebih gampang gitu loh untuk keluarnya. Karena kan dia kayak hub, financial hub gitu kan. Nah jadi sebenarnya korelasinya sangat kuat antara fat rate dengan perlemahan rupiah. Makanya kenapa BI harus mengambil kebijakan di mana menaikkan suku bunga. Karena kalau tidak maka akan terjadi capital outlaw yang lebih besar. Padahal kalau kita perhatikan inflasi kita itu sudah berada di bawah suku bunga. Seperti yang gue bilang pada The Fed tadi. Nah kalau inflasi kita terkendali sebenarnya tidak ada urgensi buat BI untuk menaikkan suku bunga. Tidak ada sebenarnya. Nah cuma dia menjaga rupiah supaya tidak melemah lebih dalam. Itu aja. Jadi kita harus lihat juga dari kebijakan itu. Tapi memang tidak hanya The Fed saja. Ada beberapa faktor. Contohnya pemerintah sekarang lagi melakukan impor beras gitu ya. Impor beras 500 ton gitu ya beras. Nah ini kan untuk menjaga bahwa supaya ke depan inflasi tidak lebih tinggi gitu ya. Jadi supply-nya ada di dalam negeri. Terutama menjelang Ramadan gitu. Nah itu kan ibaratnya pemerintah impor butuh dolar lagi kan. Berarti demand of dolar juga meningkat gitu. Jadi tidak hanya soal The Fed. Tapi kebijakan pemerintah pun ini juga mempengaruhi kursus dolar rupiah ini juga. Jadi mungkin itu juga bisa dipertimbangkan gitu loh. Jadi banyak faktor sebenarnya. Wah thank you banget. Jadi memang faktornya gak cuma hanya dari The Fed menaikkan suku bunga. Tapi juga dari kebijakan-kebijakan domestik ya. Dalam negara kita sendiri juga begitu ya. Bisa menjadi penentu gitu bro ya. I see, I see. Oke. Kalau misalnya nih. Biasanya kan kalau misalnya kita udah ngomongin dari ekonomi global. Begitu kan dampaknya gimana. Ke pasar modal atau misalnya ke mata uang kita. Begitu kan. Dan mungkin banyak cuan trooper masih berpikir apakah Indonesia ini sebenarnya secara ekonomi aman. Begitu kan. Karena kadang-kadang kalau misalnya mendengar berita-berita yang memiliki sentimen negatif itu kadang-kadang orang-orang suka bikin impulsif decision. Jadi makanya mungkin dari Olivia yang suka sharing. Begitu kan. Buat teman-teman di social media. Mungkin buat teman-teman cuan troopers malam ini kira-kira bisa di share gak data ekonomi di Indo tuh yang relevan untuk para cuan troopers tau itu apa aja. Apakah Indonesia ini cukup tangguh atau kuat gitu ya menghadapi tantangan ekonomi global di saat ini. Oke. Kalau mungkin kalau ngomongin data-data yang banyak nanti teman-teman kan pusing juga. Cuma teman-teman perlu katanya ini sih Gita ya. Ya GDP kita masih bertumbuh. Tapi balik lagi GDP itu kan lagi indikator ya. Udah sesuatu yang udah lewat gitu. Jadi ketika sesuatu yang udah lewat menutup ke depannya kayak gitu. Tapi menurutku pribadi kita masih akan oke gitu GDP-nya ke depan walaupun globalnya dihantam isu resesi. Kalau aku mau lihat Amerika sih sekarang udah bukan soft landing lagi sih. Udah bakalan bisa resesi. Tapi dampaknya apa ke kita gitu. Kalau kita lihat 2008 teman-teman. 2008 itu ketika terjadi krisis global ya. Karena subremortgage di Amerika. Indonesia tuh gak kena resesinya gitu. Karena apa? Faktor GDP kita itu 58% itu datangnya kan dari konsumsi rumah tangga kan. Nah konsumsi rumah tangga itu artinya apa ya? Masyarakat sama pemerintah sendiri yang belanja di dalam negeri gitu. Waktu 2008 yang kena imbas dari resesinya Amerika itu justru Singapura. Kenapa? Karena Singapura itu komposisi GDP-nya beda sama kita. Kalau di kita 50%-nya itu adalah konsumsi rumah tangga. Singapura itu komposisi terbesarnya itu adalah ekspor. Ekspor-rempor ya. Yang dimana ekspornya di itu barang dan jasa itu mayoritasnya itu ke Amerika. Jadi wajar dong kalau Amerikanya terkena perlambatan ekonomi mereka juga melambat. Karena permintaan dari ekspor sendirinya pasti akan melambat. Ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat trading ekonomik ya tahun 2008. Pertumbuhan GDP-nya Singapura itu kena. Di kita cuma melambat aja. Tapi masih tetap positif. Tapi nggak decline ya, nggak minus gitu ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia masih resilience, ke depannya juga benar itu masih resilience. Paling nggak sampai mau pemilu ya. Kenapa? Karena ketika mau pemilu kan M2 tambah banyak ya. Uang beredar. Baik itu dari perusahaan itu sendiri atau dari pemerintahan. Jadi lebih banyak lah belanjanya. Ada proyek-proyek baru. Pastikan sekarang juga kayak di daerah-daerah udah mulai tuh adain konser-konser. Entah itu pantai, entah itu bank BUMN. Kayak gitu. Itu kan perputaran uang. Dan yang kayak gitu yang bisa menjaga daya beli masyarakat. Maksudnya kan namanya trickle-down effect ya. Tapi kan misalnya pemerintah atau perusahaan dia bikin sebuah acara. Bikin sebuah acara, akhirnya misalnya di acara tersebut ada stand. Ada stand makanan. Orang-orang pada beli. Orang-orang pada beli, orang yang punya stand makanannya, dia jadi bisa bayar pegawainya. Jadi bisa bayar ART-nya. Jadi bisa bayar supirnya misalnya. Si pegawainya jadi punya duit. Punya duit bisa beli beras. Itu kan namanya trickle-down effect. Nah, sama satu lagi adalah liat PMI. Manufacturing Index itu sebenarnya bisa jadi leading indicator sih. Buat lihat kita tuh kontraksi atau enggak. Nah, PMI kita, PMI itu kalau yang bagus itu di atas 50. PMI itu bisa dilihat di trading economics ya, teman-teman. Nah, apa namanya. Kalau di kita itu sekarang 51. Kalau nggak salah, Amerika punya PMI-nya udah turun. Cuma, aku mau ingat ini. Itu kan kalau dari sisi ekonomi. Tapi kalau dari sisi market, ini bisa beda jalannya. Kayak 2008, tapi kan ekonomi kita cuma melambat. Bahkan nggak kasih nyampur. Tapi market kita koreksi juga. Kenapa? Ya kan karena di dalam ada asingnya. Kalau negara yang mereka kenapa-kenapa, kan pasti mereka ada kapital outflow dulu kan. Itu satu. Yang kedua, belum lagi kalau udah hasilnya jualan, investornya banyak yang ikutan-tangin juga. Atau misalnya ada yang taking profit juga. Jadi harganya ya turun. Kita sisi. Oke. Thank you banget, Olive. Wah, ini teman-teman ya. Pasti senang banget mendengar penjelasan dari Olive. Bagaimana keadaan berdasarkan data, begitu ya, ekonomi kita di Indonesia. Begitu. Boleh teman-teman juga supaya nggak terlalu panik, tapi selalu melihat faktanya juga ya, teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin enough dulu kali ya tentang sentimen negatif gitu ya. Sekarang mau nanya nih sama Bro Arvin. Kira-kira nih di tengah sentimen-sentimen negatif gitu. Tergantung juga sih sebenarnya yang goreng kita lihat dari mana ya. Ada nggak kira-kira sentimen positif yang sedang terjadi atau akan terjadi nih bro? Yang ada korelasinya atau ada hubungannya dengan pasar modal di Indonesia gitu. Dalam waktu dekat yang Cuan Troopers yang nonton malam hari ini bisa pantau atau perhatikan. Oke. Sebenarnya kalau kita bilang pas, sebenarnya beberapa perusahaan di Indonesia gitu ya, beberapa perusahaan kita lihat, memang keuangannya bagus banget gitu ya di tahun 2022. Mungkin hampir majority ya, kalau kita lihat hampir semuanya ini ya, keuangannya sangat bagus gitu. Cuma kalau kita lihat, berarti kan itu ada potensi perusahaan-perusahaan yang bagi dividen, itu kan dividennya akan besar sekali gitu ya. Meskipun dividen payout ratio-nya sama, tapi kalau earnings-nya naik gitu ya, berarti kan lebih besar lagi gitu untuk dividennya. Jadi banyak sekali emiten-emiten yang dividen yield-nya itu bisa di atas 5 persen bahkan. Jadi banyak sekali. Kalau kita lihat beberapa perusahaan seperti itu. Nah, ada beberapa, ibaratnya kalau katalis lagi selain itu ya, sentimen dividen dan fundamental yang laporan keuangan keluar dan sebagainya, yang kadang kita sudah expect sebenarnya bahwa laporan keuangan A ini sudah pasti bagus. Selain itu juga memang dari globalnya ya, kalau kita lihat makroekonominya kan memang FED juga sudah agak setengah dovis gitu ya. Kita harapkan sebenarnya di bulan Mei ke depan, itu sudah akan terjadi hold. At least hold lah, tidak perlu cut, tapi hold sekubungan aja, nggak perlu sampai cut gitu ya. Nah, jadi kita harapkan inflasi di Amerika mulai terkendali. Cuma balik lagi, kita harus lihat sentimen ke depannya, apakah yang dilakukan FED ini akan menyebabkan krisis ekonomi ke depannya atau justru menyelamatkan mereka dari krisis. Jadi ini yang menjadi pertanyaan semua orang gitu ya. Soft landing atau hard landing, ini masih jadi pertanyaan semua orang. Tapi kalau kita lihat, dari data-data ekonomi yang keluar dan mungkin ekspektasi ke depannya, ya kita bisa bilang kemungkinan Amerika akan resesi itu cukup besar gitu ya. Jadi teman-teman ibarannya kalau sekarang punya dana dan sebagainya, ya kita ambil momentumnya ketika misalnya terjadi kolaps gitu ya di stock market, meskipun ekonomi kita nggak apa-apa gitu ya. BCA tetap running seperti biasa, BRI tetap running seperti biasa. Nah, berarti kan dengan harga saham yang lebih murah, maka kalian bisa mendapatkan dividen yang lebih besar lagi gitu. Padahal earningsnya mereka kurang lebih sama dengan 2022, cuma harganya terkoneksi dalam. Jadi manfaatkan kesempatan itu dengan baik gitu. Kalau mendapatkut seperti itu. Oke, thank you banget bro ya. Thank you banget jawabannya. Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi nih. Tapi mungkin kita langsung ke... Kenapa? Saya terasa. Iya, nggak terasa. Soalnya seru. Dan kita ngobrolnya rame nih, Olive tau nggak apa-apa. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dari aku. Mungkin ini buat Olive. Habis itu kita masuk ke Q&A kali ya. Mungkin kita bisa jawab 2 atau 3 pertanyaan. Oke, mungkin buat Olive nih, yang suka sharing juga gitu ya di social media. Ini buat cuan troopers. Kira-kira ada nggak strategi Olive dalam berinvestasi di saat market nih sedang sideways gitu ya. Dengan sentimen yang cukup pesimis. Atau mungkin bisa dikasih apa ya bahasanya insight lah ya buat teman-teman cuan troopers. Soalnya banyak juga di sini Olive yang baru mulai berinvestasi atau baru buka akun gitu kan. Mungkin karena mendengar cerita teman-temannya angkatan COVID gitu kan. semuanya naik terus dia masuk pas marketnya begini gitu kan. Jadi mungkin ada nggak kira-kira yang Olive bisa share nih buat teman-teman cuan troopers di saat market seperti begini. Karena kita masih banyak ketidakpastian kemarin. Belum tentu kan katanya pivot tahun ini gitu. Tapi ada mungkin memang mereka pause. Tapi kalau cuma pause itu kan sentimennya kurang kuat ya buat dorong market. Karena market kan pengennya kaktong. Karena ini naiknya udah tinggi banget. Jadi masih akan ada ketidakpastian. Tadi harusnya juga udah sampai-sampai gini. Selin Mei itu ada FOMC lagi bisa aja masih naikin yang lagi tapi 25 basis point gitu ya. Nah ketika masih ada ketidakpastian dan biasanya bulan Mei sampai September itu suka pada dengar kan teman-teman Selin Mei and Go Away gitu. Jadi Selin Mei and Go Away ini kan sebenarnya filosofinya itu dulu terkenalnya di Inggris kan. di Inggris jadi banyak ketika bangsawan dan lain-lain mereka liburan musim panas. Nanti September baru balik lagi ke negaranya. Nah Selin Mei and Go Away ini kalau di dunia keuangan ya itu ya digambarkan sebagai banyak fan-fan manager asing gitu yang bule-bule makanya biasanya di bulur musim panas pada saat itu. Jadi marketnya juga jadi sepi maksudnya transaksinya biasanya lebih dikit dan hargan saham biasanya lebih gampang terkoreksi. Nah bisa manfaatin sih momentum ini. Sebenarnya kemarin pas turun tanggal 14, 15, 16, jujur aja aku tuh masuk kedikitan. Dan sekarang kalau di bulan nyesel nggak? Nyesel. Maksudnya kedikitan cuma ya nggak apa-apa tunggu aja. Siapa tahu nanti after kita biasanya juga abis lebaran kan suka koreksi tuh. Nanti kalau misalnya dikasih turunnya yang agak gedean lagi kayak kemarin tuh baru masuk gitu. Sama tetap perhatiin ya kalau masuk perusahaan kadang ada saham yang udah naik ketika dia turun itu sebenarnya pas turun nggak murah-murah juga gitu. Mending ngumpulin saham-saham yang tadi kayak Alvin bilang. Kita tahu sebenarnya kinerginya nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi ya karena lagi pada dibuang asing aja gara-gara mungkin mereka lagi butuh likuiditas atau lagi dibuang sama fund manager tuh pada akhirnya nanti mereka masuk lagi kan. Terus jangan lupa kalau teman-teman ngerti teknikal cari titik-titik. Misalnya teman-teman fee-nya untuk satu tahun ke depan nih. Invest-nya di atas satu tahun. Titik-titik support kuatnya. Jadi mungkin bisa masuk bertahapnya di area support gitu. Kalau misalnya udah keburu naik nggak usah dikejar. Karena kita tuh volatilitasnya tuh parah loh. Sebuah saham itu bisa kerennya sideways. Tapi sidewaysnya bisa lebar banget. Contoh kayak Antam gitu. Jadi kalau misalnya kejar-kejaran nanti pas dia koreksi malah dalam banget nanti bingung. Kalau misalnya tipikalnya yang kayak. Ya udah ini nggak apa-apa bisa hot, biar apa aja. Karena sebenernya Antam nggak kenapa-napa juga. Toh sekarang juga emas lagi bagus. Ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya pertama ngomong gitu. Tapi nanti seminggu kemudian udah galau. Gitu kan ya. Minus 5 persen masih nggak lupa. 10 persen masih nggak lupa. 15 persen udah deg-degan. Jadi ya kalau lagi. Namanya. IHSG kan ada technical ribbon. Kalau dia lagi memuatkan aja technical ribbon. Ya udah sabar aja dulu. Kalau aku lebih kecicil pelan-pelan ya. Kayak contohnya Antam ya. Dia tuh situasinya lebarnya bisa dari 1750-an sampai 2200. Itu lebar banget loh. Satuas tapi lebar. Oke. Thank you banget Olive. Kalau misalnya dari Arvin mungkin gimana nih? Ada nggak share strategi secara singkat aja kali? Bro dalam berinvestasi di saat market nih. Sedang sideways. Sebenarnya yang paling bagus adalah melakukan diversifikasi ya. Jadi kita lakukan multi aset ya. Kalau kita bilang misalnya di saham contoh. Misalnya volatilitasnya tinggi dan sebagainya. Seperti yang kita bilang sebenarnya. Second half akan jauh lebih jelas ya. Kalau kita lihat ke depannya second half akan jauh lebih jelas. Antara beneran naik atau beneran turun. Jadi kita jadi masih pertanyaan nih. Second half ini akan seperti apa? Nah daripada kita berandai-andai gitu ya. Dengan volatilitasnya sangat tinggi. Fednya masih begini, begitu. Terus invasinya masih nggak turun dalam dan sebagainya. Ya sudah kita taruh di instrumen yang low risk aset. Nah salah satu pilihannya bisa aja ke reksadana. Salah satunya kan sempurna sekuritas juga ada reksadana juga nih. Nah jadi bisa consider juga nih. Bisa consider juga karena sana kan. Nggak harus di saham semua gitu. Nggak harus di saham semua gitu. Kan bisa aja masuk ke reksadana pasar uang atau kita masuk ke bonds yang memang ibaratnya korelasinya negatif dengan suku bunga. Kan bonds kan juga lagi terkoreksi gitu loh. Jadi ya ini adalah kesempatan yang menarik gitu ya. Nggak harus di saham semua. Gitu. Pin, reksadana sama bondsnya bisa dibeli di mana? Gimana, gimana nih? Reksadana sama bondsnya bisa dibeli di mana? Nggak bisa dibeli di spot dong. Wah ini seru banget ngobrol sampe waktunya tinggal dikit lagi. Oke 2 menit nih supaya afdol kita harus menarik satu pertanyaan satu atau dua lah ya. Mungkin ke ko Arvin dulu nih ada yang nanya tentang MPPA gimana nih bro? Mungkin karena mendekati bulan kuasa juga kali ya ada yang nanya gitu kan. MPPA mungkin terserah mau share-nya dari sisi teknikal atau fundamental aja atau dua-duanya. Tapi dengan waktu yang tipis mungkin bisa dipadet ke negeri kali. View-nya gimana kalau MPPA? Oke. MPPA ini kan sebenarnya ini ya. Kalau kita lihat sektornya ini kan agak setengah-setengah teknologi karena ada goto di dalamnya gitu ya. Karena ibaratnya meskipun dia supermarket tapi sentimennya itu ikut tech biasanya. Nah sekarang kalau kita lihat beberapa tech kan juga naik signifikan. Kalau kita lihat secara teknikal sendiri. Kemarin itu harganya naik, volumenya tinggi gitu ya. Nah hari ini koreksinya dengan volume yang nggak terlalu tinggi gitu ya. Masih cukup rendah. Ya kita lihat aja apakah sebenarnya MPPA bisa bertahan di atas 85 atau nggak. Kalau dia masih bisa bertahan di atas 85, kita bisa assume bahwa orang yang beli di kemarin gitu ya. Yang melakukan spike dari harga sekitar 86 ke 112 itu belum keluar sebenarnya. Jadi kalau kita bilang ya misalnya dia pun dia nggak jebol dia di bawah 85. I think masih boleh untuk consider gitu ya. Jadi MPPA ini juga salah satu saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi teman-teman harus hati-hati juga mengenai MPPA ini. Minus portion lah gitu. Oke, terima kasih banget. Jadi mas ya karena volatilitas yang tinggi. Namanya udah beli-beli. Volatilitas yang tinggi begitu. Jadi memang harus hati-hati juga ya gue ya tadi ya dilihat ya. Kalau misalnya di atas 85 tadi ya. Berarti kalau misalnya di atas 85 berarti yang kemarin masuk besar dia belum keluar begitu ya. Betul, betul. Oke, oke. Oke, kita lempar di satu pertanyaan lagi mungkin buat Olive. Ini ada pertanyaannya mengenai ASI. Kalau ASI gimana nih Olive pandangannya? Oke. Singkat aja ya. Jadi kalau ASI memang kalau kita lihat kinerjanya tahun lalu itu bagus karena ASI itu kan induk ya. Perusahaan induk. Di bawahnya itu ada otomotif. Lalu juga ada UNTR. UNTR itu kan jualan alat berat komposisi revenue-nya. Selain itu ada tambang batu bara juga ya sama emas. UNTR-nya 2022 tuh bagus. Karena seperti kita tahu ya batu bara memang bagus ya di tahun 2022. Itu kenapa ketika UNTR kasih dividen besar pasti akan berdampak sama Astra. Karena kan kepemilikan ASI di UNTR itu sekitar 50%-an. Jadi dividen yang dibagi sama UNTR 50%-nya itu akan masuk ke kantongnya ASI. Makanya ASI bagi dividen gede juga kan. Sekitar 10%-an ya kalau nggak salah dividen yieldnya. Tapi teman-teman kalau teman-teman cuma ngejar. Mau dapetin dividen nih. Jadi dividen hunter gitu ya. Itu hati-hati loh sama dividen trap. Kan udah kelihatan bangunan diri BNI hari ini. Lalu gimana strateginya? Kalau mau trading jangka pendek aja itu bisa pakai teknikal. Tapi kamu nggak bisa hold sampai X-Dev. Jadi ibarat kamu nggak bisa win dua-duanya. Mau capital gain juga, mau dividen juga. Kalau jaraknya bisa sedikit lagi gitu maksudnya. Kan dia kalau nggak salah RUPS-nya itu bulan April kan. Jadi memang harus pilih salah satu manfaat yang kenaikan harga saham karena nanti biasanya. Ini kan sekarang belum keputusan nih. Baru kemarin itu baru pengajuan dividennya sekian. Nanti diputusnya di RUPS bulan April. Biasanya dari RUPS ke comeback itu sekitar 14 harian. Nah biasanya orang-orang kan buy on rumor, sell on news. Rumornya sekarang pengajuannya dividennya besar. Nanti RUPS-nya kalau beneran ketika harga naik taking profit. Itu kalau trader kan. Masalahnya banyak orang yang pengen capital gainnya juga. Tapi itunya juga dividennya juga. Nah kalau moin dua kayak gini belinya udah harus jauh dari waktu itu. Sebelum harganya naik. Karena biasanya saham yang kasih dividen gede itu turunnya biasanya ya nggak semua. Contoh kayak bayar RUPS setahun lalu enggak. Biar habis bikin dividen harga naik. Tapi mayoritas kayak gitu. Batubara-batubara lainnya liat aja deh. BSSR, Bank Mandiri, BMI deh hari ini. Jadi kalau kamu mau dapetin yaudah deh aku memang mau investinya jangka panjang. Yaudah nggak apa-apa kok. Tapi nanti kalau harga sahamnya turun abis XBAT ya tetap top ya. Karena memang yakin sama proteknya. Cuma aku mau garis bawahi bahwa UNPR itu potensinya 2022 itu high base. Karena batubanannya lagi bagus. Tahun ini kalau kinerjanya dia turun akan mempengaruhi kinerjanya Astra. Karena kan laporan uangannya konsolidasi kan gitu. Jadi udah pasti tahun 2024 dividennya juga nggak mungkin lebih gede daripada dividen yang di tahun ini si Astra passing. Jadi itu pasti akan mempengaruhi valuasi perusahaan. Oke thank you banget Olive poinnya. Jadi ini penting banget tadi ya buat temen yang nanya untuk melihat faktor-faktor yang terjadi. Jadi nggak cuma melihat dari asing aja tapi hubungannya juga sama perusahaan-perusahaan lain yang ada hubungannya dengan Astra. Oke ini kita udah lewat nih. Aku nggak tau nih Aji biasanya bisa langsung putus. Jadi aku cuma mau bilang buat temen-temen yang belum nonton. Ini akan di save di feednya atau Ajinnya support sekuritas. Aku juga mau say thank you banget buat Olivia sama Arvin ya. Thank you banget buat waktunya malam ini dan share insight kalian. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Bahas-bahas topik-topik lain yang menarik lagi. Oke? Makasih banyak ya kita. Kalian berdua ya. Sampai ketemu di lain waktu. Bye Arvin ya Jo. Thank you. Bye bye semua. Bye bye semua. Bye bye semua.